hai oke sekarang kita lanjut kontennya sebelumnya kita sudah bahas mengenai pupuk cari yang berwarna merah ini atau kita sebut dengan larutan merah ya pupuk merah sekarang kita coba untuk gali hasilnya seperti apa ya kunyit ini seperti apa di dalamnya kita lihat jangan sampai kunyit ini hanya besar di batang tetapi diisi dia kurang jadi supaya tidak penasaran langsung aja kita gali ya ini mantap nih tanahnya ini gembur nih karena rutin disiram pupuk ini dia supaya kita tidak penasaran seperti apa isinya langsung aja kita gali ya nah ini usianya eh tanaman ini sekitar berapa ya ada mungkin sekitar lima atau enam bulan ya lima bulan atau 6 bulan ya kalau tidak salah nah ini dia ini akan kita pindahkan nanti ya kita bisa supaya dia bisa berkembang karena ini sepertinya sudah terlalu sempit ya sudah terlalu sempit dan sayang kalau misalnya bisa diperbanyak tetapi dijadikan satu dalam satu tempat nah ini sudah mulai kelihatan nih isinya ya tuh nah ini dia isinya oke langsung kita cabut ya kita cabut satu persatu wah nampaknya keras keras ya oke kita gali lagi dari tanahnya apa nih kira-kira bikin dia keras ya atau isinya banyak atau gimana ya ini penasaran nih kita nah ini sudah ada nih satu ya kecil oke jadi sahabat-sahabat sekalian untuk nanam apa namanya jahe atau kunyit itu tidak perlu tempat besar ya cukup dengan polybag sudah bisa kita berdayakan nah ini sudah ada lagi dapat ya nah ini kita angkat ya satu batang kita korek-korek isinya seperti apa nah ini sudah ada isinya lumayan ya untuk kebutuhan rumah ini sudah cukup ya ternyata akarnya banyak ini akarnya banyak ini ada tunasnya satu ya calon indukan oke kita biarkan dulu itu dan kita lanjut lagi untuk menggali wah ini akarnya luar biasa ini akarnya ini akarnya pada di bawah ya tergali lagi apa kira-kira yang terjadi di dalam sini wah ini kita dapat nih wah mantap terus kita gali lagi nah ini sudah bisa jadi satu tanaman satu kuat polybag terus ini lagi nah ini kita sudah cabut lagi nih kita sudah semakin oke ini kita angkat aja langsung ya kita angkat aja langsung wah ini dia wah ternyata masih masih muda ya masih sangat muda tapi tidak masalah nanti kita tanam lagi bahkan kita pisah-pisahkan supaya eh jangan terlalu padat nah ini ya sahabat-pisah sekalian sekiranya ada saran dan yang memasukkan untuk peningkatan isi dari tanaman ini silahkan tekan eh silahkan komen di kolom komentar ya supaya saya lebih semangat lagi untuk memudidayakan tanaman ini kunyit 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 sama jahe ini juhe tuh uh akarnya subur banget ini akarnya ya nyata lagi isinya nih oh masih sedikit jadi mungkin karena dia terlalu padat jadi susah berkembangnya ini tuh coba lihat ya ya ini iseng-iseng aja kita coba ini dalam pot terus ternyata sini seperti ini tapi cukup lah untuk kegiatan tambahan ya di luar dari aktivitas yang lain nah ini hobi yang sangat eh penamanya positif sekali kita mengurus tanaman ini menyenangkan perasaan ya menyenangkan mata apa menyehatkan mata dan menyenangkan perasaan nah ini ada lagi nih tuh nantinya akan kita konsumsi lumayan ya nah jadi ini dia hasil hasil budidaya kita dalam satu pot lumayan ya jadi kita tanam kembali ini yang sudah ada in depan nah ini dia hasilnya lumayan kan dalam foto pot bisa menghasilkan jumlah foto ini dan kalau untuk dikonsumsi sendiri ya ini bisa untuk beberapa hari cara mengkonsumsinya bisa dicari di google banyak sekali ya cara mengkonsumsi penutupi untuk kesehatan nah seperti biasa direbus tentunya direbus kemudian eh dijadikan sebagai minuman hangat seperti kita minum teh oke selesai sekian dulu ya informasi sekilas mengenai hasil budidaya tanaman kunyit dalam polybag semoga informasinya bermanfaat yang tentunya eh terutama mengenai pupuknya pupuknya itu ya air beras air beras kemudian ya larutan merah juga itu sangat penting karena sudah banyak membuktikan tapi memang agak repot ya bikin larutan merah itu pupuk cair yang campurannya terdiri dari telur satu butir kemudian eh apalagi itu mixin satu sendok makan kemudian air 4 liter nah untuk lebih jelasnya bisa dilihat di postingan sebelumnya karena sudah saya bahas di konten tersebut oke kita ketemu lagi di video selanjutnya terimakasih setelah menyaksikan video ini silahkan kalau ada saran komentar langsung saja isi di bawah ini ya di kolom komentarnya sampai ketemu lagi di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati